Selamat datang di video kuliah TK2103 Termodinamika Teknik Kimia bersama saya Anggit Raksajati dengan topik Persamaan Keadaan atau Equation of State Capaian dari video singkat ini, mahasiswa memahami konsep dan penerapan persamaan gas ideal dan juga persamaan gas nyata kemudian mahasiswa mengenal persamaan keadaan untuk gas nyata yang digunakan misalnya Van der Waals atau persamaan Peng Robinson dan persamaan Redlich Wong Dalam perhitungan termodinamika, kita seringkali melibatkan sifat-sifat dari fluida tersebut misalnya sifat seperti volume, temperatur, tekanan, densitas, kapasitas panas, entalpi, entropi, dan lain-lainnya Zat-zat atau benda yang berada dalam sistem biasanya berupa cairan, uap atau gas dan kita sebut sebagai fluida kerja Dalam suatu sistem tertentu, fluidanya akan mempunyai sifat yang tertentu pula yang seringkali fungsi dari kondisi operasinya yaitu fungsi dari berapa nilai temperatur maupun tekanan kerjanya Ada sifat-sifat yang berhubungan secara langsung dengan termodinamika misalnya sekali lagi, temperatur, tekanan, volume spesifik, energi dalam, entalpi, dan entropi Untuk zat murni yang hanya terdiri dari satu macam zat keadaannya dalam suatu sistem cukup dinyatakan dengan dua sifat saja Sifat-sifat lain akan mengikuti dengan sendirinya atau dapat diturunkan lebih lanjut Nah untuk persamaan gas ideal sendiri ini yang paling awal digunakan tapi kita perlu tahu apa batasannya atau kapan kita tidak disarankan menggunakan persamaan gas ideal Untuk pemahaman lebih lanjut nilai energi dalam dan entalpi itu hanya dipengaruhi oleh temperatur dan tidak dipengaruhi oleh tekanan maupun besaran lainnya Karena kita pahami dari topik kuliah sebelumnya bahwa delta U itu adalah integral CVDT hanya fungsi tekanan temperatur, mohon maaf Sedangkan entalpi itu adalah CPDT lagi-lagi hanya fungsi temperatur Nah tapi persamaan ini sebenarnya hanya berlaku atau ketika kita mengasumsikan sebagai gas ideal padahal gas ideal itu sebenarnya tidak ada Kalaupun ingin digunakan gas ideal ini paling representatif untuk kondisi-kondisi yang tekanannya rendah mendekati tekanan atmosferik Nah baru bisa dikatakan sifatnya akan mendekati gas ideal Nah sifat gas ideal ini mudah dimodelkan dan dievaluasi dihitung dengan cepat sehingga sering dimanfaatkan untuk evaluasi awal terhadap proses-proses yang nyata Kemudian gas ideal mempunyai sifat bahwa energi dalamnya tidak bergantung pada P dan V sekali lagi hanya bergantung pada temperatur Persamaan gas ideal sendiri yaitu PV sama dengan NRT atau tekanan kali volume sama dengan mol kali gas ideal konstan kali dengan temperatur merupakan kombinasi dari hukum boil dan gas lusak saya kira sudah diberikan di kuliah kimia dasar dengan hipotesis Avogadro yaitu P proporsional terhadap temperatur yang dinyatakan dalam Kelvin sedangkan V itu atau volume akan berbanding lurus dengan T berkebalikan dengan tekanan dan berbanding lurus dengan mol pada tekanan rendah koreksi ini dapat digumpungkan menjadi persamaan PV sama dengan NRT untuk gas nyata sendiri PV sama dengan NRT sudah tidak dapat digunakan karena sekarang kita harus menggunakan atau menambahkan faktor koreksi yang menyatakan seberapa menyimpang dari sifat gas ideal yang diwakili oleh Z atau faktor kompresibilitas kompresibility factor ketika nilai Z nya sama dengan 1 artinya dia masih menyerupai gas ideal makanya Z itu adalah PV per RT ketika Z nya 1 dia menyerupai persamaan gas ideal ketika makin menjauhi dari 1 maka dia makin menyimpang dari sifat gas ideal disini dapat dilihat fungsi dari variasi tekanan terhadap pengaruhnya terhadap Z atau faktor kompresibilitas jika kita asumsikan sebagai gas ideal maka nilai Z itu akan selalu sama dengan 1 tapi untuk gas-gas nyata seperti hidrogen, helium, nitrogen, oksigen, metan maupun amonia disini bisa dilihat gas-gas yang sangat ringan seperti helium ataupun hidrogen disini ternyata nilai Z nya adalah lebih dari 1 sedangkan nitrogen, oksigen maupun gas-gas lainnya itu lebih kecil dari 1 jadi 0,9 sekian atau 0,8 sekian makin menyimpang dari sifat gas ideal nah bagaimana menghitung nilai Z tersebut itu yang menjadi penting yang menjadi tujuan utama dalam kita menggunakan persamaan keadaan nilai Z ini akan sangat bermanfaat apalagi nanti untuk modul kedua kuliah termodinamika ini saat kita masuk ke kestimbangan FASA atau Vapor Liquid Equilibrium makin penting untuk merepresentasikan gas sebagai gas nyata bukan lagi sebagai gas ideal karena sekali lagi kita perlu mengetahui kestimbangan kapan dia dalam posisi cairan kapan dia sebagai campuran cair dan gas di dalam kuba kapan dia sebagai gas saja dan kapan dia sebagai fluida superkritik dinyatakan misalnya disini sebagai fungsi PVT nah untuk memodelkan kurva PVT untuk masing-masing gas ini maka persamaan gas keadaan menjadi semakin penting keberadaannya nah untuk persamaan gas nyata bisa dimulai dengan yang paling sederhana yaitu persamaan Van der Waals disini koreksi dari persamaan gas idealnya minimal sudah ada dua yaitu sudah dikenalkan ukuran molekul yang finite artinya ukurannya itu sudah mempertimbangkan volume nyata dari partikel B tersebut yang masih diabaikan saat menghitung gas ideal kemudian kita juga mempertimbangkan adanya gaya-gaya intermolekular yang sering tarik-menarik attractive intermolekular force yang lagi-lagi akan mempengaruhi interaksinya di dalam sistem tersebut sehingga mempengaruhi sifat fisik dari gas tersebut yang dapat dimodelkan lebih baik dengan persamaan keadaan atau equation of state ini sehingga disini kita bisa lihat faktor koreksi utamanya ada dua yaitu ada A dan B pengembangan dari gas ideal yaitu P plus 1 per V kuadrat dikalikan dengan A koreksi di bagian volume makanya dipasangkannya dengan volume dikalikan dengan V kurangi B untuk persamaan-persamaan lain jauh lebih banyak daripada sebatas Van der Waals kita juga bisa lihat sebenarnya dari tahun dikeluarkannya persamaan-persamaan tersebut Van der Waals ini sudah sangat lama gitu ya sudah hampir 150 tahun umurnya makanya persamannya pun bisa dikatakan yang paling sederhana dibandingkan EOS lainnya nilai A-nya dapat dihitung sebagai fungsi dari tekanan kritik dan temperatur kritik dari masing-masing komponen B-nya pun sama fungsi dari gas konstan temperatur kritik dan tekanan kritik semua nilai ini bisa diperoleh dari appendix buku Smith-Vaness kemudian lebih dari 60-70 tahun kemudian Redlich dan Kuong merumuskan persamaan yang lebih akurat jadi Van der Waals itu masih ada keterbatasan untuk beberapa kondisi dimana galatnya masih cukup besar dibandingkan sifat gas nyatanya sehingga diperbaiki oleh Redlich-Kuong atau RK seringkali disingkatnya dimana persamaan ini menjadi RT per V min B masih mirip di bagian awal bagian keduanya yang diperbaiki bukan A per V kuadrat tapi dikembangkan menjadi A per T pangkat 0,5 kali V V plus B nilai A dan B-nya lagi-lagi fungsi dari TC dan PC tapi sifatnya beda persamaan empiriknya hampir semua ini merupakan penurunan dari persamaan-persamaan empirik artinya apa? ambil data eksperimen yang banyak kemudian dibuat plotnya trennya mana yang paling persamaan yang paling representatif untuk mengikuti tren hasil percobaan tersebut kemudian sekitar 23 tahun kemudian Swave menambahkan faktor koreksi untuk melengkapi yang telah dinyatakan oleh Ridley-Kung jadi seringkali disingkat sebagai SRK disini Swave yang menambahkan faktor koreksinya dimana bukan lagi fraksi pertamanya masih tetap ya masih RT per V min B tapi faktor keduanya yang diubah sekarang ada istilahnya A kali alpha per V kali V plus B disini alphanya bisa dikatakan seakan-akan menggantikan A dibagi tempakat 0,5 gitu ya dimana alphanya itu perlu diturunkan sebagai fungsi dari temperatur relatif temperatur relatif ini adalah temperatur sistem dibagi dengan temperatur kritik temperatur sistem itu temperatur kondisi yang dievaluasi pada saat itu gitu ya nilai A nya masih bisa dilihat sama dengan persamaan RK B nya pun masih sama gitu ya sehingga penambahan utamanya adalah nilai alphanya alphanya sendiri fungsi dari kapa dan kapanya bisa dihitung dari persamaan empirik sebagai fungsi dari omega omega ini adalah eccentricity factor lagi-lagi datanya semua lengkap ada di appendix Smith-Vaness bisa kita hitung dengan cepat untuk masing-masing pure compound dan terakhir tahun 76 Peng Robinson memberikan persamaan gas nyata yang masih sangat sering digunakan sampai saat ini lagi-lagi untuk melengkapi atau menyempurnakan yang sudah diberikan oleh Swavel-Redlich-Kuong gitu ya bentuk persamanya sangat mirip bisa dilihat fraksi pertamanya sama fraksi keduanya sama-sama A dikalikan dengan alfa hanya di bawahnya bukan hanya dibagi dengan V kali V plus B tapi ada juga faktor B kali V min B disini nilai A B alfa dan kapanya disesuaikan dimana Peng Robinson mengklaim bahwa dengan persamaan empirik dan konstanta empirik ini maka persamaannya menjadi semakin umum semakin berlaku untuk segala variasi gas maupun segala variasi kondisi operasi dan masih digunakan sampai saat ini termasuk dalam pemodelan-pemodelan yang kompleks dan melibatkan piranti lunak untuk misalnya simulasi proses seperti Hysys maupun Aspen Plus saya kira saya cukupkan materi untuk video ini kita masuk ke video berikutnya untuk penerapan dari persamaan keadaan ini beserta contoh soalnya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati